oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel kripto farmers semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman lagi ya karena banyak-banyak yang bertanya koin luna saya sudah masuk lagi di toko kripto ya namun disini nilainya itu tidak sebanding dengan harga pertama kali beli karena disini berbandingan antara harga koin luna lama dan koin luna baru itu selisihnya sangat gede banget teman-teman jadi sebelum selanjutnya pembahasannya ini teman-teman yang baru berkunjung di channel kripto farmers silahkan saja klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai cryptocurrency dari channel kripto farms ini teman-teman ya Oke langsung saja disini kita ke pembahasannya ya Nah ini saya sudah masuk ke tampilan market luna busd yang ada di toko kripto ya ini luna yang baru ini yang berpasangan dengan busd Nah kalau kita lihat di candlestick nya ya sempet tidak ada pergerakan di sini teman-teman dalam time frame satu hari ya Nah ini baru muncul satu nih di pojoknya sempet nggak ada pergerakan sama sekali kalau empat jam kita coba nah tadi itu ada teman-teman yang bertanya kenapa kok harganya apa nilainya itu sedikit banget karena disini enggak ada transaksi yang dilakukan di market luna ini temen-temen terus kalau kita lihat di usdt Luna usdt juga sama temen-temen ya baru ada sedikit nih baru mulai ada transaksi lagi terus kemudian kalau kita cek di coincap market untuk harga kointera luna klasiknya sekarang turun sekitar 18,68 persen atau setara dengan 1,71 rupiah ya sangat kecil banget temen-temen ya terus untuk kapasannya juga turun untuk volumenya juga turun banget enggak ada pergerakan sama sekali kita lihat disini restingnya juga turun banget temen-temen terus coba kita cek juga yang terah Luna barunya Luna nah ini Luna tinggal 148.000 dari awal dia sudah rilis yaitu di kisaran 258 ribuan sekarang tinggal 144 udah lumayan tapi ada peningkatan di sini temen-temen ya naik di 48,56 persen untuk harganya untuk kapasarnya nol terus untuk kapitalisasi pasar sepenuhnya yaitu 46,77 untuk volume perdagangnya lumayan tinggi yaitu sekitar 800 di temen-temen ya 804 persen ini lumayan tinggi untuk volume perdagangan karena orang-orang yang baru otomatis mengejar koin teraluna yang baru temen-temen dan yang udah lama yang teraklasik itu atau LUNC itu ya sudah kayak gitu ya hancur banget nih kalau kita dilihat di pres perdagangan dia naik kita lihat di trading view-nya nah kemungkinan besar pada saat temen-temen mengecek saldo temen-temen yang ada di toko kripto tadi itu kondisinya masih berada di kisaran ini ya jadi belum ada transaksi maupun itu di teralama LUNC ataupun di terabarunya ya terus kemudian untuk informasi selanjutnya untuk temen-temen ya bahwasanya di koin teraluna ini ini ada sebuah berita untuk temen-temen yang mungkin menjadi referensi kedepannya untuk temen-temen mengantisipasi ya di sini dari website CNBC ya bikin miskin versi baru Tera 202 titik kosong ya Tera langsung amblas ini di tiga satu pada jam berapa nih jam 14.33 tadi nih sebenarnya dari tadi sudah ingin saya buatkan videonya namun baru sempat sekarang teman-teman nah versi baru dari mata uang kripto Tera Luna untuk sudah tersedia di beberapa berusaha utama kripto pada Selasa 31 bulan 5 di tahun 2022 hari ini namun perdagangan awal dari kripto Luna versi baru tersebut tidak berjalan dengan baik sebelumnya pada pekan lalu tepatnya Jumat pendukung proyek blockchain Tera memilih untuk menghidupkan kembali Luna tapi tidak untuk Tera USD ya USD merupakan stabil koin algoritmik yang mengandalkan kode dan token saudaranya yaitu Luna untuk mempertahankan nilai satu dolarnya nah namun ini Luna memiliki interasi baru yang disebut oleh investor sebagai transaksi sebagai Tera versi 2.0 seperti yang dikutip dari CNBC International Selasa hari ini untuk kode token Tera Luna tersebut masih sama ya yakni dengan Luna yang lama sedangkan untuk Tera Luna yang lama di diganti menjadi Tera klasik atau LUNC sehingga namanya menjadi Tera klasik ya dengan kode LUNC ada pun Luna klasik memiliki persediaan yang beredar lebih dari 40 dolar miliar 40 miliar dollar ya Tera Luna baru sudah diberusaha termasuk Bipit Kukoin dan Hobbit Binance protokan kripto terbesar di dunia mengatakan akan mendaftarkan Luna versi baru mulai hari ini terus kemudian meski sudah tersedia maupun di tuku kripto kan baru hari ini ada ya sudah muncul tadi ya Nah meskipun sudah tersedia di beberapa perusahaan kripto dan mulai diperdagangkan pada hari Jumat lalu tetapi perdagangan awal dari Tera Luna ini versi barunya ya tidak berjalan dengan baik yang awalnya dia baru rilis itu dikisaran harga 258.000 sekarang tinggal 144 jadi penurunannya dari 285.000 58.000 258.000 ke 144.000 kan sangat jauh banget turunnya temen-temen ya resikonya sangat tinggi banget nah pada Sabtu lalu berdasarkan data dari coincap market harga sampai menyentuh puncak di level 19,58 dollar per keping temen atau setara dengan 283 per keping ini untuk yang tertinggi ya namun selang beberapa jam saja harga langsung ambruk hingga ke level 3 dollar 3,931 per keping atau setara dengan 57 rupiah bayangkan jatuhnya itu enggak tanggung-tanggung sangat riskan banget ya risk atau beresiko banget temen-temen menyimpan coin ini nah sejak itu harga tetap di sekitar 5 per keping 5 dollar per keping ataupun 80.000 per keping untuk Tera Luna yang baru ini namun pada akhirnya Luna baru kembali bangkit di mana harganya melesat tinggal hingga 38,14 persen ke level 8,23 dollar per kepingnya atau setara dengan 120.000 per keping tapi ini tadi makin tingkat lagi jadi 144.000 ya meskipun berhasil rebound tetapi Luna baru sebelum dapat kembali menyentuh puncak di kisaran level 19 dollar maka masih tidak aman untuk temen-temen semua nah untuk analisis sangat skeptis ya untuk analis sangat skeptis tentang peluang keberhasilan blockchain Tera yang dihidupkan kembali ya harus bersaing dengan sejumlah jaringan lain yang disebut lapisan satu yaitu infrastruktur cryptocurrency seperti Ethereum Solana dan Cardano yang lebih canggih daripada Tera disini juga dikabarkan bahwasannya Tera itu sudah mendistribusikan sebuah token Luna melalui apa yang disebut airdrop namun ini ya airdrop ini tidak semuanya orang bisa mendapatkannya dan ada syarat-syarat dan ketentuan tersendiri untuk mendapatkan airdropnya dan itu pun untuk airdrop yang didapatkan itu tidak sebanding dengan kerugian yang sudah ditanggung membernya nah sebagai besar sebagian besar akan diberikan kepada mereka yang memegang Luna klasik dan USD sebelum runtuh sebagai upaya untuk mengkompensasi investor tapi jumlahnya enggak sebanding teman-teman dengan kerugian kalian untuk airdropnya ya namun sudah terlanjur banyak investor yang tidak lagi percaya pada Tera setelah bencana yang terjadi Vijay Anyar Kepala Internasional di cryptocurrency exchange Luno ya mengatakan ada kehilangan kepercayaan yang besar dalam proyek tersebut jadi pada intinya di video ini saya sampaikan kepada teman-teman tetap lah harus berhati-hati dalam mengalokasikan modal teman-teman ya meskipun masih fanatik dan yakin pada koin Tera Luna ini ya harus waspadalah atur untuk manajemen modalnya ya dan untuk informasi teman-teman yang sudah berkomentar tadi mengapa dulu saya belinya sekian terus kemudian hilangan masih upgrade setelah upgrade kembali dan saldonya itu tetap ada tapi nilai rupiahnya itu anjlok nilai rupiahnya itu tidak sebanding dengan modal pertama kali beli ya karena tadi ya dari dilihat dari selisih harga yang sudah ada saat ini nah sekarang sudah turun lagi tadi 144 sekarang jadi 140 rupiah ya 140 ribuan ya bisa dilihat nih teman-teman jadi naik turunnya itu sangat kayak apa ya kayak dipam habis itu doom dipam lagi-dum lagi gitu teman-teman jadi hati-hati lah teman-teman ya Nah untuk selisihnya nih 140.000 terus kemudian untuk ini untuk tera lunanya yang baru ya yang 2.0 itu harganya 140.000 kalau teman-teman mengharapkan imbalan dari Luna yang lama yaitu yang disebut tera klasik tadi harga tera klasik tera klasik itu hanya 1,7 rupiah kan awalnya di ini duluan luna ini luna sudah digantikan sekarang harga luna 140 sedangkan harga luna klasiknya itu cuma 1,71 kalau di konversi teman-teman ingin kembali apa ibarannya dibandingkan harganya selisihnya klasiknya itu berapa dengan jadi ya segitulah saldo kalian yang kembali dari kointera luna dan apabila teman-teman mendapatkan air drop pun ya cuma sedikit teman-teman enggak enggak sebanding dengan harga pertama kali teman-teman beli jadi seperti itu ya Oke mungkin cukup sekian dulu di video kali ini dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila nanti masih ada pertanyaan teman-teman bisa berkomentar lagi di kolom komentar di bawah video ini ya dan jangan lupa sebelum meninggal video ini untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel crypto farmas ini silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai cryptocurrency dari channel crypto farmas ini Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax